Ku himpun makna katamu darimu Harum yang mekar di kebun hatimu Dan katamu sebuah kota bahagia yang berdiri Andai kau membizu tentu akhirnya Perpisahan ini akan tetap terjadi Alah, 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 sian dia tak suka Tengok apa itu? Assalamualaikum Waalaikumsalam Abang, tengoklah siapa datang itu Selamat menikmati Sam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Waalaikumsalam Eh, Datuk Ada apa datang rumah saya ini? Ini rumah Nur Aminah binti Sabri Ya, saya Saya lah anak Aminah binti Sabri Jadi awak ini pernah tinggal di rumah anak yatim? Ya, saya memang tinggal dan dibesarkan di rumah anak yatim Mana Datuk tahu ya Siapa datang itu? Siapa datang itu? Sejak akhir akhir ini, Abang jarang ada di rumah Abang di mana? Kadang-kadang sibuk dengan urusan di luar Kenapa? Yalah, urusan anak Takkan saya nak uruskan seorang, Abang? Urusan apanya Damian itu pun kalau saya cakap bukan dia nak dengar anak yatim saya Awak uruskan anaknya sendiri Abang, Damian dengan Izara tak lama lagi dah nak berkahwin Takkanlah saya nak uruskan seorang Nantikah mereka kahwin? Abang ini kenapa? Abang tak sukakah mereka kahwin? Abang suka kalau majlis mereka itu ditangguhkan macam itu Tak adalah Alman tak cakap macam itu Bila mereka nak kari? Saya dengan Tengku Zarina dah sepakat Pilih 11 Disember hujung tahun ini Eh, kenapa cepat sangat? Tengku Zarina Tengku Zarina Tengku Zarina Abang, nanti lambat Abang, nanti lambat Cantiknya isteri Abang ini Ini yang membuatkan Abang semakin cinta dan terindu Abang, nanti lambat Jannah tak nak puji Abangkah? Yalah, Abang tahu Abang ini tak jawab Sebab itu Jannah tak nak puji Abang kan? Eh, Faham macam budak kecil merajuk Buruk tahu tak? Tengok Lala tak nak cakap Abang Handsome Sekarang cakap Abang buruk pula Abang, Abang Abang, Jannah tak kata Abang buruk Jannah cakap bila Abang merajuk macam ini Pusing sekejap Pusing Pusinglah Tengok ini Bila merajuk macam ini buruk tahu Cuba Abang senyum Senyum Tengok Tengok Lepas senyum macam ini kan Jannah tak nak pandang langsung lagi lagi dah Sebab bagi Jannah Abanglah lelaki dan suami paling handsome di mana Paling apa? Bacak Lagi apa? Lagi apa? Bias-bias Arah But Orang Arah Balang Dahlah, Abang. Jomlah kita pergi kerja. Lama, Abang ada tahu tak? Jom, Abang. Sayang. Wanda, boleh tak awak tunjukkan kertas kerja laporan yang awak dah buat selama ini? Saya tak siap lagi. Ada sikit lagi. Tapi kalau bos nak cek dulu, bolehlah. Zaman, ambilkan dokumen itu. Macam mana boleh tak siap lagi? Saya ada masalah sikit dengan saiz yang selalu kita pakai itu tak dapat. Dengan warna. Saya tak tahu nak buat macam mana. Saya cuba semakkan dulu. Lepas itu ada masalah dengan tempat. Lepas. Banyak lagi, bos. Kenapa bos kelak? Kelak sangat? Kenapa pasal apa-apa nanti? Tak ada yang kelakar pun. Awak siapkan cepat. Bantu dia. Baiklah. Baiklah. Sayang. Saya nak buat apa ini? Buat apa? Kecil. Kecil rajin-rajin tahu. Nanti staf dah nampak. Ya. Boleh? Ya. Tidak. 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 Mami, tolonglah jangan seperti ini. Mami nak minta apa, Mami mintalah. Tapi kalau Mami nak Haril kahwin dengan Namiah, awal-awal lagi dah hari tarik diri. Haril. Haril tak kesiankan Mami ke? Langsung tak fikir tentang malu Mami. Yang Haril fikir tentang perubat kolok saja, kan? Mami cakap. Siapa suruh kau masuk sini? Saya cuma nak hantar air saja, Tengku. Air apa? Oh, air yang kau dah letak ubat guna-guna supaya anak aku ini tunduk dengan cakap kau. Macam itu. Mami. Haril. Haril mesti tak sedar, kan? Yang perempuan ini dah racun fikiran Haril supaya tunduk dengar cakap dia dan tak pedulikan Mami lagi. Mami. Mungkin dia ini tiada status ataupun rajak seperti calon menang tu pilihan Mami. Tapi Haril tak pandang semua itu, Mami. Habis tahu dia isteri Haril dan itu tak akan menjadi isteri Haril sampai bila-bila. Tak ada yang akan dapat merubah tentuan kami selain Allah Ta'ala. Sukalah kau. Kau suka, kan? Sebab kau dah berjaya buat anak aku derhaka dengan aku. Itu yang kau impikan selamanya, kan? Mami. Mami. Tengku. Saya minta maaf kalau saya punca kemurusan Tengku dan anak Tengku. Tapi demi Allah tak pernah sekali pun saya mengajak Aizah Haril ini dihaka dengan ibu dia sendiri. Tak pernah. Abang. Salah satu cara jalan untuk dapat keradaan Allah tetap pada keradaannya hati seorang ibu. Sayang. Tengku. Tengku. Encik Janna, kau okeykah? Okey. Ya kau semangat mesraunya siang dan malam Selalu kau tiupkan angin syurga padaku Ku himpun makna kata darimu Dianna, kau okey tak? Kau sakit ke? Dianna? Ya Allah, kena pulaklah Dianna Dianna Hei, kau okey tak? Hei, kau okey tak ni? Saya bawa awak pergi klinik ya Dianna, kau okey tak ni? Awak nak saya bawa awak pergi klinik tak ni? Tak payah, tak payah saya pening sikit saja Awak pergilah semuanya kerja balik Kenapa pula Azjana ini tak muntah bagai? Tak muntah bagai Tak muntah bagai Tak muntah bagaimana? Tak muntah bagaimana? Tak mungkin betul-betul baik Dan arjana sejarah Bagaimana saya menyentikan Bersengabut pula otak aku. Kalau serabut sangat, pergilah ambil air semayang. Tenang sikit jiwa itu. Semayang, semayang. Kalau semayang, aku semayanglah. Sekarang aku yang hadapi perkara ini, bukan kau. Kalau kau yang kena buat, kau tahu. Kau mengajar kau. Aku nak makan. Makan. Dato, dengan Pak Razak, apa yang datang rumah saya ini? Kalau nak cakap tentang tanah, dah lama dah selesai, kan? Pak Razak, kami datang ini pun bukan tentang tanah. Kalau tentang tanah itu memang dah selesai. Habis itu, kalau bukan tentang tanah ini, Pak Razak buat apa? Aminah, Syufiyan. Saya ini baru lepas jumpa dengan Puan Khatija. Warden Asrama Anayatin. Ini, Pak Razak ini sebenarnya dia mencari anak dia. Dulu, dia pernah tinggalkan anak dia di Asrama Anayatin. Masa itu, bayi lagi. Tapi malangnya, masa usia lebih kurang 16 tahun. Budak itu lari daripada Asrama, tak tahu ke mana sampai hari ini. Sehinggalah Puan Khatija beritahu, Aminah telah berkahwin dengan budak yang lari daripada Asrama itu. Dan kebetulan nama dia Sufiyan. Tuan. Datuk. Datuk cuba nak beritahu yang ini. Pak Razak ini. Bapak saya. Sama tak saya dengan dia? Sama tak saya dengan orang gila? Sama tak saya dengan orang tak betul ini? Tak sama, kan? Abang tak baik cakap macam itu. Tak tahu apa kau? Diamlah. Orang itu ini kuat berhutang. Kuat berjudi. Memang tak guna orang itu ini. Sufiyan, memang Pak Razak ini banyak berhutang dengan kamu. Tapi, nilai geran tanah yang dicaga pada kamu itu lebih daripada 10 ke 20 kali ganda untung ini, kan? Siapa suruh bagi? Sudah. Aku nak balik. Aku nak balik. Pergilah balik sekarang. Siapa suruh datang? Pergi. Balik. Masa pembakaran. Apapun orang? Kelima. Timber ya di Indonesia. Casa 30 Gracias. Di sini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Betul Abang, saya kajalah. Ayah. Terima kasih. Nikahi Damiah. Berapa kali Abang nak cakap? Abang. Walaupun saya nak suruh Abang kahwin dengan Damiah, Abang tak akan buatlah. Abang, cakap macam ini. Dengar saya dah cakap. Abang tak nak cakap lagi tentang Dewi. Abang. Aku tak akan kawin dengan Damiah. Abang. 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 Abang, Ku tak bahagia akan berdiri Abang! Akan tetap terjadi Perlahan-lahan, sayang Jadi, doktor, bagaimana dengan isteri saya sekarang? Sebenarnya, isteri encik tak ada apa-apa Cuma perasaan mual-mual dan pening-pening itu adalah perkara biasa ataupun normal Pada perempuan yang baru hamil Isteri saya mengandung? Sayang Tak lama lagi, kita akan jadi budun ayah Sayang, sayang buat apa di? Biar abang yang buat Sayang kan mengandung? Mula ini daripada hari ini, biar abang yang buat semua Tak payahlah abang, bukan isteri sangat buat benda-benda macam-macam, jangan boleh buat lagi Abang tak nak, bayi dan sayang terganggu Kalau boleh, biarlah dalam tipu sembilan-benda ini, abang yang buat semua Yakah? Betul? Betul Tak percayakah? Okey, pergi Sekejap Eh, jangan 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 Tunggu, jangan 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 Tunggu, Jana. Kalau aku tak dapat langgang kau sampai mati, kau tetap tak akan dapat Izarik. Kau faham tak? Kau faham tak? Kau faham tak? Kau faham tak? Saril? Izaril? Belik aku seorang saja. Tahu? Kau faham tak? Kau faham tak? Sayang? Sayang, okey tak? Kita pergi klinik saja. Tak apa, bang. Macam risau. Betul ini tak ada apa? Kan doktor dah cakap dah orang mengadu memang normal, bang. Muntah, normal macam ini. Terima kasih, bang. Kalau macam itu, abang bagi sayang cuti satu minggu. Tak payah. Jana okey pun. Betul ini. Dan jatakan. Kau faham tak apa? Kau faham tak apa? Kau faham tak apa? Kau faham tak apa? Jom ini ada apa-apakah? Masa semacam yang aku tengok. Gosip-gosip dosa. Abang. Abang kena janji dengan saya yang Abang takkan beritahu siapa-siapa yang saya mengandung. Jangan beritahu siapa sampai tiba masanya nanti Abang. Kenapa nak rahsiakan pula? Ya, biarlah semua orang tahu yang istri Abang ini mengandung. Abang Jana fikirkan maruah Mami Abang. Kenapa dengar maruah Mami? Abang, Jana tak nak hubungan Abang dengan Mami bertambah lagi teruk. Jangan tak nak Abang. Jana tak nak benda-benda macam ini lagi boleh buat. Mami marah dekat Abang. Abang. Abang janji. Ya. Abang. Abang. Kita perlu bercakap, Mak. Tentang apa? Aril nak Mak dengar cakap Aril. Tapi Aril tak nak dengar cakap Mak macam itu. Sampai bila kita nak macam ini? Sampai bila apa? Sepatutnya itu soalan Mak pada Aril, tahu tak? Sampai bila Aril nak duduk bawah ketiak, bawah telunjuk perempang kolok itu? Sampai bila Aril nak jadi derhaka pada Mak? Mak cakap apa ini? Eh, Aril, kalau Aril datang sini nak pujuk Mak untuk batalkan perkahwinan Aril dengan Damia, saya minta maaf. Sebab pihak pengantin perempuan dah edahkan kad jemputan dan mereka dah buat persiapan. Dan Mak dah tak nak lagi. Air muka Mak ini jatuh disebabkan perangai Aril semakin jadi-jadi. Kau ingat kau hebat sangat ya perempuan? Tak apa, aku akan buat kau menyesal kawinan aku. Sayang, Abang harap Sayang dapat bersabar dan bertahan dengan dugaan dalam hubungan kita ini. Abang harap Sayang akan berada di sisi Abang untuk memberi kekuatan kepada hidup Abang. Sayang. Abang? Tengoklah muka Abang. Abang nak keluar sekejap. Nanti kita lancam bersama ya. Baik, Bos. Nak akal ya? Nak beli Abang ya? Tak. Tempat-tempat ni ada geng. Geng? Mana ada geng? Ni dalam perut ni kan anak kita. Kira geng lah ni. Okey. Okey. Ayang. 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 Eli. Ayang. Ayang. Okey. Ayang. 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 Apa awak baru rasa semula ahli Elah, your pasal tu yang added. Ayang. Mami ataupun perempuan itu. Mami, tak lama lagi Mami akan dapat cucu. Jana tak tahulah bagaimana penerimaan Mami terhadap cucu ini. Jana tak kisah kalau Mami benci Jana tak dapat terima Jana. Tapi Jana harap sangat Mami dapat terima anak dalam kandungan Jana ini. Sebab anak ini sebahagian daripada nyawa dan darah Izharil. Kebanyakan ibu-ibu yang tak melestui perkahwinan anak mereka, bila tengok cucu mereka, mereka akan lembut hati tahu. Jana pun harap Mami akan buat benda yang sama juga. Tengku. Kau buat apa di sini? Tengku. Rupa-rupanya ini cara kau sihirkan anak aku selama ini. Bila anak aku tak ada, kau tunjuk berlang, kau sihirkan gambar aku pula. Tengku cakap apa ini? Saya tak pernah terniat nak buat benda-benda terkutuk seperti itu langsung, Tengku. Yakah? Kau tak pernah buat benda terkutuk. Tapi yang kau terlanjur tidur dengan anak aku, kau paksa dia kahwin dengan kau. Itu apa? Perbuatan suci sangatlah ya. Kenapa dia? Jawablah. Kau ini kan bijak. Aturkan strategi supaya kau dapat anak aku. Ya? Ha? Tapi aku heran. Kalaulah kau orang dah terlanjur, mana perut boyut kau ini? Oh, atau kau perangkap anak aku. Kau kata pada dia yang kau dah mengandung supaya dia paksa kahwin dengan kau. Pijak kau ya. Pijak sangat kau kan? Sekarang kau cakap dengan aku. Apa yang perlu aku buat untuk kau tinggalkan anak aku? Ha? Supaya anak aku boleh hidup aman bahagia bersama dengan Damia. Eh, lupa. Nak. Di cemputan kau. Jangan tak datang. Kau suka ataupun tidak, Ariel akan tetap kahwin dengan Damia. Ya? Dan bila dia dah kahwin dengan Damia, nanti dia akan bawa Damia ke rumah itu. Kalau kau tak malu, kau nak duduk di rumah itu, kau duduklah. Kau jadi orang gaji lagi bagus, tahu tak? Kalau ikutkan hati aku, aku cekik kau sampai mati. Tapi aku nak biarkan kau hidup supaya aku nak tengok sejauh mana permainan kau. Dan aku nak kau tahu yang aku menang juga nanti. Aku tak tahu, kakak. Aku tak tahu. Aku tak tahu. Kau kerap muntah-muntah sejak rumah ini. Kau dah kenapa? Janna sangat bermadu. Tapi asalkan Abang dengar cakap ibu dah kahwin dengan Damia. Dah, dah. Awak jangan lupa yang bayi dalam kandungan. Aini. Kan bayi awak. Janna? Janna! 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 Eh! Lepaslah. Janna! Tapi jangan bertanggungjawab. Janna! Tapi jangan bertanggungjawab. Janna! Kisihku. Tuluhkah cintamu. Sebuah jawabanku dambah dari bibirmu. Bibirmu. Tidakkah kau tahu hidup punya waktu Kasih tersiap bukan itu ku mahu Andai kau membisu tentu akhirnya Perpisahan ini akan tetap terjadi Sampai jumpa di video selanjutnya